Tapi saya tadi jalan sekitar kolam itu akan keliling sampai patung jerapah. Suasananya nggak enak banget itu ya. Mungkin masih ada yang nunggu disipung. Memang pernah ada ya? Pernah mungkin bahwa pernah nemui atau pernah dengar cerita? Dengar cerita sih memang ada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih! Dan sampai jumpa ini! udah nggak ada sama sekali tapi saya tadi sebelumnya akan cek lok dulu cek lokasi dulu terus juga ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak sama ibuku yang udah nanam kacang cerita banyak iya dilihat sayang hujan atau enggak ya bisa dilihat videonya ya bekas bekasnya nggak enak plus ya bekas dari bangunan kumandian atau lantau coba kita lihat juga kondil jalan-jalan banyak dasar oh ini apa ini itu arah ke sungai ya ke depan dia depan resumen terlihat cukup sini tergajim set motong kayu gabis sama sekali kasih apa ini tembok oh tembok oh kamar mandi apa-apa ini ini cuma sudah nggak kelihatan tembok oh kamar mandi kamar mandi sini tembok tembok pager atasnya siapa yang dulu pernah ke lantai oh ini masih kolamnya tembok pager ini kolamnya ini kolamnya besar sekali udah ngasihnya terima kasih diorodok serentas diceritani aku asem inilah tapi ya nanti ayo tak ceritakan saya nggak ngobrol-ngobrol tapi sebelum live kok ya ini bekasnya tinggal ini ya teman-teman terus ada lagi ini barat ambil kita jalan ini bekas bambu-bambunya untuk dulu kan juga ada jembatan terus mainan-mainan apa itu juga ya awan emang rodo semeriwi nih asem aduh awan emang rodo-rodo yang dulu pernah ke atranta mungkin teman-teman sudah nggak berbentuk jenis sekali kasbekasnya oh itu nggak kejalan cuma ini kalau untuk kolamnya tadi saya sempat tanya-tanya untuk sini ini kan sudah diuruk dan tadi keterangan dari bapak yang sempat saya ajak ngobrol sebelum live itu kurang lebih tiga ribu dantrek untuk nguruk dan yang belum diuruk ini tinggal kolamnya iya rodo-rodo horor jadi perkiraan untuk nguruk kolam yang besar ini yang tinggal satu yang belum diuruk itu kurang lebih perkiraan itu seribu damter uruk ada mas-mas sambil sama istrinya ngarit boleh nih makan hudus ngarit mas nah itu kejauhan kolamnya iya ini keadaannya sekarang seperti ini ya mbak ya itu di judulnya kan ada sayang ya di Pemandian Atalanta lokasinya itu di desa kembiritan camatan genteng banyak dan bisa dilihat ya keadaannya oh saka-saka enggak ada ini dari tahun berapa ini mas apa semenjak corona itu ya semenjak corona oh semenjak corona itu ya berarti 2020 awal-awal corona itu kan 2020 berarti sepirang tahun nih kira bisa 4 tahunan masih berarti ya kurang lebih iya sayang ini ini apa Atalanta ya seiringan nanti kita lihat ada salah satu itu ya barat itu ada musola dan bekas temboknya masih ada gambar agama nanti kita lihat Atalanta ini saya tadi juga anu kok ya monggo mas nah jadi semenjak corona itu ya memenuhkan semua aspek kehidupan yang terimbas dengan adanya pandemi covid-19 atau corona beberapa tahun yang lalu dan salah satunya tentunya bisa dilihat sekarang ini ya Atalanta Mandian Atalanta ini kondisinya bisa dilihat siap 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 enggak ada yang tahu kan saya juga baru tahu tadi ya teman-teman makanya saya dikasih tahu loh tenang nih yang dikasih tahu sama teman mas nge-vlog kone Atalanta rata itu merupakan rata saya di rumah kalau saya dikasih tahu saya ke sini nah ini ya saya lihat siap live sambil nanti saya potong-potong biar enggak terlalu panjang cuma nanti lihat-lihat kondisinya di video yang mungkin saya upload biasa ya kalau untuk video live streamingnya ini monggo Pak Geh baik sama masih yang ngon waduh serik ini ya kondisinya lumayan banyak berapa kambingnya ini enggak enggak masih masih tetap masih tersimpan karena saya buat video itu kan juga untuk dokumentasi dihapus ya emang-emang enggak enggak saya hapus ya ya dulu kan bagus sekali untuk dia salah satu tujuan wisata di kota Genteng kita lihat kolamnya dulu ya temen-temen Hai ini bekasnya di piriti gajah-gajahnya sih iya Mas Fajar tahun berapa kesini Mas Fajar tahun berapa dulu nah ini musulanya sebelah barat ya ada yang inget enggak ikan musulanya Oh 2016 belum Corona karena memang seperti kita tahu saat Corona tahu sendirilah ya kembali sekolah ya ini bisa goni tiya ya aku ya lalih bener-bener saya lupa ya atau karena cuma beberapa kali ke sini itu pun nganter oh keponakan gitu iya kayak mbak terlunya nih biar eh atau muncul lagi sibuk itu saya dulu sempat ngotret-ngotret juga sih enggak sini dulu bisa dilihat ya kondisinya sekarang kalau agak baik lagi sorry ya karena iya sama juga mendih kolamis Belandi juga bingung tadi ya kalau ini tempat oke mungkin biasa untuk kantin atau apa itu bisa dilihat kas bangunannya siap saroh siap-siap-siap terima kasih siap ini sedikit yang tersisa dari bangunan pemandian atlanta yang musola dibungkap tapi kondisinya sudah seperti ini bisa lihat buh umpuh pirang hektar nanti coba kita ngobrol-ngobrol kita lihat-lihat dulu sikonnya tapi rodok semeriwing beneran ya teman-teman ya Mbak Yati ataupun yang lainnya saya juga baru tahu tadi kalau atlanta itu sudah almarhum udah enggak ada beneran makanya terus saya kesini bukan nih deket dari rumah salah satunya bekas-bekasnya Hai yu negeru sayang ini sayang wih jobbonin di jobbonnya awal video maka aku seneng jeruk cuma bisa lihat kan kondisinya sekarang ya ayo sopan sing punya kenangan ini disi saya serodok kepedi jelas Ngecak wujubi tori nih ya ini sekarang karena airnya teman-teman bisa tahu lah ya kondisinya sekarang ya saya lihat cerah itu gula jalan ini karena kalau jalanin balik aku pingin roh gajah-gajahan itu ya nek utaranya mana kolam tadi kan ada gajah-gajahan patung-patung dimiliki kalau di video nggak terlalu kelihatan karena lumayan jauh bisa orang di titip tuh kamera satunya saya buat video yang ada jembatannya dulu ada yang inget nggak Mas Yusan aja lupa saja channel Yusan ke itu atau ya keyboard dari janger krisnabwana itu Mas Yusan kalau ingin menikmati lagu-lagu remik itu jalu pasagret channelnya Mas Yusan kalau dari sini hadap ke timurnya jadi gambarnya masih bagus nah ini kolam yang paling besar itu ya teman-teman yang di sini kolam yang yang paling besar itu ini masih belum duruk nah ini seperti biasa di tempat krekreasi itu apa ada tempat-tempat duduk itu nah ini kan dulu gajah-gajahan di Sopo yang Rene numpak gajah ini pasti pernah naik ini dulu ya iya ini dulu ada perahu-perahuannya itu lho atau bebek-bebek itu ya teman-teman yang di sini ya tempat kenangan pasti punya banyak kenangan ya teman-teman terutama mungkin lah warga ada sekitaran camatan genteng dan sekitarnya ya kalau yang jauh-jauh mungkin ada beberapa seperti Mbak Yati itu juga katanya nggak pernah lagi gajah-gajahnya badak saya nggak tahu roh badak ya akhirnya roh badak tuh gaya ini dia ceplok ya cakep banget ya penuh-menuh penuh kenangan ini enak tapi sekarang kondisinya ya bisa lihat ya hehehe express ini sedih macanya wajah ini coba kita lihat ini tidak ada tadi kalau yang di awal-awal video sampai ini yang ada di bawah oh yang di sini masih ada dinosaurus aman lagi mau badaknya kan berkaki 4 ke berkaki 3 ini mungkin tertutup itu ya kalau ini jerapah ya anak aneh jerapah ini juga patungnya itu cocok nyamuk ah kalau menurut kita ini masih-masih pemilik yang lama juga apa pemilik mandian Atalanta nggak ketemu makanya mungkin udah nggak ada ya kalau balik nah ini kondisinya kolam ini dising disek enak perau-perauan bebek-bebean yang mancal itu ya ini kolam yang besar gue gak salah ini jembatannya ya dulu jarak ya numpak-numpak ini walaikumsalam warahmatullah iya tadi saya kan ada jembatannya ya dulu ya nggak tahu sebelah mana saya juga lupa ya cuma seinget saya dulu ini ada jembatannya mungkin arah sini ya sebelah sini ya mungkin ya iya jembatan gantung ini yang duit disok gak muncul ya mas seniman ya enggak tadi saya sempat tanya di depan sebelum saya mulai live tadi ya itu sudah laku ya jembatannya ya ini yang lu sana ini macan-macan anaknya ini rupupan ini rupupan oh ketutupan nggak kelihatannya rungkut soalnya yang kelihatan ini tapi serem awannya serem asem aku ngengkel ngomong nih horornya kan apa yang tuh aku 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 tadi saya juga sempat ngobrol sama Bapak ini cepat-cepat banyak-banyak dari Jakarta ini apa deh Mas ah almarhumnya Mandiana Telanta atau enggak enggak beraktivitas lagi atau dibongkar lagi semenjak nggak fungsi itu semenjak korona wawal-awal 2020 berarti ya itu kurang lebih mulai-mulai tutupkan hiburan-hiburan itu terus berkelanjutan sampai kena angin ada kayu yang tumbang di dalam-dalam lantai itu pohon-pohonnya itu ada yang tumbang berapa batang terus enggak dipungsikan sama bosnya tahu-tahu berapa tahun kemudian jadi begini enggak tahu asal-usulnya gimana obok enggak jalan apabila kita sendiri ya karena memang seperti itu saat pandemi itu kan memang sepi semua ya terutama kalau kita bicara tempat wisata kan aktivitas lumpuh saat itu ya kalau memang bicara tempat wisata memang banyak sekali saat itu ya berarti kurang lebih yang anggap aja 2004 tahunan ya tiga tahun tutupnya ya cuma pengurukan ini belum ada satu tahun pengurukan ini Oh ini diuruk ya karena emang saat tadi kan giling ya kan enggak ada bekas kolam kecuali satu yang besar itu ya ya dulu kan bangunan dibongkar dulu diuruk itu hampir tujuh bulan apa berapa pengurukan pengurukannya selama tujuh bulan terus kolam-kolam pemandian sini ada orang-orang dewasa anak-anak di timbun semua mas ujung sana timbunan semua ini dari tanah gumuk Oh urukan urukan semua ada berapa berapa banyak kira-kira urukannya itu kalau perkiraan saya ya 2000 lebih sayang dan terkaya kurang lebih segitu aneh bahkan bisa lebih malah ya kalau kurang lebihnya kayaknya 3000-an iya luar biasa kan dalamnya dulu sama jalan ini iya kan ada hampir satu meter ya itu kan hampir rata kalau saya ingat-ingat dulu baru masuk itu kan kurang lebih kan ada di sebelah jalan kan ada warung-warung atau apa itu kan ya betul ya terus parkiran itu kan lubangnya dalam ya terus rata sehingga rata sama jalan ini ada satu meter setengah penimbunan ya 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 memang rata ya tadi teman-teman ya bisa lihat-lihat tadi awal video tadi ya berarti tuh berarti memang banyak sekali itu banyak urukannya itu berarti tinggal kolam itu sama musola itu kolam-kolam yang asari penampungan air ini diperkirakan sekitar hampir 1000 Rit katanya gitu kalau nguruk kalau nguruk masalahnya dalamnya luar biasa itu ada dari dasar itu nyampe ke rata ini ya ada dua meter lebih hanya dua meter setengah duit soprak nguruk itu nguruk nt2 yang berarti dalam sekali itu kan yang dulu kolam itu yang besar itu kan ada BBB RPA nya itu Pak ya dulu ya terus kapal Rauda ya ya kan ada jembatannya itu jembatan gantung eh jembatannya itu hancur udah pokoknya bersih semua tinggal tenangan musola itu aja musola tinggal musola itu tadi ya tapi kan banyak ikannya kolamnya itu hanya banyak sekali besar-besar terutama nilai terutama banyak cuma ketutup itu loh apon-apon iya kok nggak ada yang mancing nggak tahu mungkin males bersihin sebenarnya kalau mau dibersihin terus dikasih bambu apa-apa sekitar situ biar nggak iya iya lagi mungkin ada teman ya biasanya ada yang mancing ada ya sering nggak dapet terus males karena lubangnya susah kenapa sering nggak dapet nggak tahu permaskannya Oh apa umpannya yang salah tapi saya tadi jalan sini sekitar kolam itu akan keliling sampai patung jerapah suasananya enggak enak banget itu ya mungkin mungkin masih ada yang nunggu disipu memang pernah ada ya pernah mungkin bahwa pernah nemu atau pernah denger cerita denger cerita sih memang ada cuma saya sendiri alhamdulillah nggak ditemui lagian males ketemu alam kita berbeda iya betul-betul tapi emang dulu kata pernah ya pernah denger cerita itu seperti itu tadi meskipun saya kan kok nggak enak enggak enggak enak banget tadi ya teman-teman saya lewat di sekitar kolam tadi dengan bapak siapa saya Suriadi Bapak Suriadi yang biasa di sini ya mengelola sini atau bagaimana teman-teman bapak saya rumah buruk-buruk dulu bapak Oh bapak almarhum atau Oh sudah almarhum ya dulu bapak di atlanta sebagai sapam jaga malam Oh yang jaga malam di atlanta dulu nah itu ya teman-temannya keterangan dari Bapak Suriadi putra dari yang dulu penjaga dari mandian atlanta ya teman-temannya bisa keterangannya sedikit terangnya seperti apa terus selama ini selama pandemi kemarin bagaimana sampai hari ini Oke Gigi Makasih Pak Geng Matur Sun ya Terima kasih ya